Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman jadi di video kali ini saya akan ngasih tau bagaimana cara membedakan panci listrik yang bisa buat menggoreng dan tidak bisa menggoreng, sebenarnya sih bukan tidak bisa ya bisa, cuman di suhu tertentu dia akan mutus ya jadi ini ada 2 panci ini sama-sama panci listrik ya dua-duanya sama, kalau lihat dari atas sekilas sama ya, bukan sekilas tapi emang sama, tapi ini beda ya, jadi yang satu bisa untuk menggoreng dan yang satunya lagi bisa buat menggoreng, tapi tidak bertahan lama ya, nanti akan dingin jadi bisa dingin lah gitu intinya nah teman-teman nanti saya akan tau dimana letak perbedaannya nah ini pancinya saya buka saya buka lagi, ini saya balik dulu ya ini tutup bawahnya sudah saya lepas nah ini sudah saya lepas ya nah disini ada hitter ini dua-duanya sama ya hitternya, ini 400 Watt hitternya sama-sama 400 Watt kita lihat ya ini yang membedakannya ya jadi di tengah-tengahnya itu ada suatu barang atau komponen ya ini orang sering menyebutnya juga bi-metal ada juga yang menyebutnya termostat ya nah yang disebelah kiri ini dia ada termostatnya atau bi-metalnya jadi fungsinya bi-metal ini sakar otomatis ya jadi sakar otomatis sesuai suhu yang tertera disitu misalnya suhu di 80 derajat atau 75 derajat dia akan mutus dan satunya lagi yang disebelah kanan ini tidak ada ya tidak ada komponen termostat atau bi-metal jadi berbeda ya nah jadi bi-metal ini tadi sudah disebutkan yaitu saklar ya sakar otomatis jadi kalau kita pada saat menggoreng kalau yang ada bi-metalnya itu dia akan sesuai derajat yang ada akan mutus di derajat yang sudah mencapai sedangkan yang satunya lagi yang sebelah kanan itu dia akan bekerja terus hiternya jadi manasin terus tidak berhenti-berhenti jadi kalau untuk menggoreng ini bisa ya karena hitter bekerja terus sedangkan yang sebelahnya ini mutus ya jadi tegangan atau setrum ke hiternya itu tidak ada putus nah makanya minyaknya ini dingin oke teman-teman semoga menambah pengetahuan kita bersama semoga bermanfaat video ini terima kasih sudah berkunjung selamat menikmati terima kasih